Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmari Adi dan di video kali ini kita akan melakukan penggantian terhadap LCD dari handphone yang pernah saya lakukan drop testnya kalau kalian belum pernah melihat drop testnya, silahkan klik di link di atas sini dan ini adalah LCD dari Pocopone dan harganya Rp 395.000 pada saat saya membeli online dan ini dia LCD barunya, ini adalah LCD OEM dari Pocopone F1 dan kita matikan dulu handphonenya dan jangan lupa juga kita lepas slot dari kartu SIM handphone ini karena itu bisa menghambat proses pembongkaran dan di sini ada 2 baut yang harus kita lepas di bawah handphone untuk membuka dari casing belakang handphonenya kita congkel dengan alat congkel yang khusus untuk membuka handphone karena dia tidak merusak dari bagian handphonenya dan congkel secara menyeluruh sekeliling dan sehingga bisa kita buka seperti ini handphonenya nah di sini ada 10 baut yang harus kita lepaskan agar kita bisa melepas covernya ini dan kemudian setelah lepas, kita lepas kabel dari fingerprint scanner-nya dan di bawah juga ada 7 baut yang harus kita lepas supaya kita bisa membuka dari speaker di bagian bawah ini kemudian kita lepaskan kabel fleksibelnya beserta pelindung plastik dari handphone ini dan kemudian kita lepaskan kabel fleksibelnya satu per satu ini kabel fleksibel untuk audio dan yang ini adalah untuk baterai dan yang ini adalah untuk LCD si handphone tersebut kita lepaskan di bagian atas ini adalah kamera depannya kemudian ini adalah sensor inframerah dan ini adalah kabel dari sinyal handphonenya dan ada 2 baut lagi yang harus kita lepas untuk melepas mainboard atau motherboard dari handphone ini setelah semua baut itu terlepas kita bisa angkat mainboard atau motherboard-nya seperti ini dan kita letakkan ke samping saja kemudian kita buka baterainya ini agak susah karena dia pakai mekanisme atau double tap seperti ini tidak seperti iPhone nah kemudian ini adalah bagian yang lumayan susah karena kita harus mencongkel layarnya secara menyeluruh sekeliling handphonenya dan kita harus hati-hati juga karena ini kacanya sudah pecah dan serpihan kacanya itu cukup tajam kalian bisa gunakan kartun nama atau benda kertas yang cukup fleksibel untuk melakukan ini nah setelah semuanya kita congkel secara menyeluruh kita bisa angkat LCD-nya dan kita bisa lepas LCD-nya dari frame handphonenya ini nah setelah LCD-nya lepas yang kita lakukan adalah membersihkan sisa-sisa lem dari LCD-nya karena ini akan menghambat pada saat proses pemasangan LCD barunya jadi kita bersihkan sampai frame-nya ini bebas dari bekas lem LCD yang lama nah setelah semua bersih kita lakukan pencobaan untuk fitment atau mencoba apakah LCD-nya pas untuk frame ini dan kita bersihkan dulu label garansinya karena ini akan menghambat lem yang akan kita pasang dan disini kita menggunakan lem serbaguna yang bisa kalian dapatkan di toko elektronik atau di toko teknik karena LCD baru ini tidak dilengkapi dengan double tape atau lem bawaan jadi kita harus menggunakan lem serbaguna kemudian setelah lemnya merata kita tempelkan LCD-nya secara perlahan hati-hati lemnya ini bisa melumer ya nah kemudian setelah LCD-nya menempel kita press atau kita berikan beban atau kita tindih dengan barang sehingga lemnya bisa mengering dan merapat secara merata ke seluruh LCD-nya sekelilingnya ya dan disini saya menggunakan lensa dari kamera saya untuk mempress atau ngepress dari LCD-nya ini dan setelah lem dari LCD-nya kering disini kita bisa bersihkan dan kita lepas dulu untuk menempel kabel fleksibelnya ke frame dari handphonenya kemudian kita buka pelindung dari LCD-nya dan kita bersihkan sisa lem yang menempel di sekeliling LCD-nya karena ini akan merusak estetik atau pemandangan dari layarnya ya setelah kita bersihkan kita akan rakit kembali handphonenya dan baterainya ini saya gunakan double tape biasa karena double tape yang awal tadi tidak bisa digunakan lagi kemudian kita tempel baterainya dan kita rakit lagi ini kabel dari sinyal handphonenya kemudian motherboardnya kita pasang dan ini adalah kamera depan dari handphonenya ini adalah infrared dari handphonenya ini untuk face scanner ya atau scanner wajah dan kita pasang kabel fleksibel untuk menyambung ke bawah dan kemudian kita pasang kabel dari baterainya dan kabel LCD-nya dan kita pasang cover di bagian bawah ini adalah sekaligus speaker dari handphonenya juga dan kita pasang kembali pelindung plastiknya dan kita pasang kabel dari fingerprint scanner dan yang terakhir adalah cover dari motherboardnya dan kita pasang lagi 10 baut yang sudah kita lepas tadi dan kita bisa tutup covernya pastikan covernya tertutup rapat merata sekeliling dan kita pasang kembali 2 baut yang kita lepas di bagian bawah tadi dan disini kita coba nyalakan handphonenya dan handphonenya menyala normal seperti biasa dan sudah bisa kita gunakan lagi tidak ada lagi tangan terluka karena LCD yang pecah oke sampai disini dulu video hari ini jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya share video ini kepada teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe di channel saya dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati